Terima kasih What's up gengs, kali ini gue sama Pomo masih bertugas di kota Bandung kali ini Klien kita namanya adalah Sally Ini yang masalah itu ya, masalah Digantungin Bukannya digantungin, bukannya break Iya digantungin, jadi katanya sih break Cuma kan yang namanya break komunikasi harusnya tetap ada dong Ini masa tiba-tiba cowoknya ngilang gitu aja Tapi kenapa ya? Katanya biasanya sih mereka putus nyambung itu Dengan jarak yang sebentar Kayak misalnya seminggu, dua minggu Tapi tiba-tiba aja Masalahnya emang, masalahnya gak jelas Di tanggal Mereka break baru sebulanan Berarti kan ketemu Sally-nya nyampe di base camp-nya kita Hai, halo halo Gue Cita Halo, gue kok mau Eh duduk dulu Kita membicarakan ini ke dia, ternyata emang bener Tidak, aku cuma break doang sama dia Nah, ini yang tadi kita bahas Maksud gue, standar break lo tuh apa sih? Kita tuh udah biasa banget, maksudnya dari lima tahun itu kan Golak-balik terus, ngeputus nyambung Terus, ya kemarin ada masalah Cuma masalah kecil doang, sepele gitu Kalau emang masalahnya sepele, kecil Kenapa gak diselesain saat itu juga? Ngantek dua hari, tiga hari Tapi abis itu omongin Emang yang mutusin siapa terakhir? Apa sih? Dia minta tolong sama Tiengota kamu terus berharap untuk dia bisa balikan lagi sama Tieng Karena Tapi bener-bener disini, aku bener, aku nyesel banget Aku nyesel banget Aku mau minta maaf sama Tieng Aku mau korbankan Aku masih sayang Tapi nilai plus disini yang gue tangkep itu adalah Dia tau dimana salahnya Ego Nah Yang lu rasain gitu loh Kenapa Tieng jadi berubah seperti ini Atau kenapa dia gak ada kabar sama lu Aku percaya banget Tieng masih sayang sama aku Tapi udah pernah komunikasi dari kalian beri sama dia? Enggak, sangat sekali Ya udah gak pernah metek aku Aku coba cari-cari dia Enggak ada respon Jadi sekarang lu minta kita untuk berusaha Cari kabar lagi dari Tieng Kalau bisa, temuin lu sama Tieng Itu yang lu mau Dan pada saat gue sama kamu memberikan masukan-masukan itu kepada Sally So far dia sih bisa menerima dengan baik Kalau misalnya kita berhasil lemuin Tieng Terus kita berhasil untuk minta waktu diam Ngomong sama lu, ngebahas ini lagi Lunya sendiri bisa jamin gak hal kayak gini gak bakal terulang? Aku janji aku gak akan kayak gini lagi Aku mau perbaiki semuanya Aku mau minta maaf sama Tieng Aku mau perbaiki semuanya Aku gak akan kayak gini lagi Tapi aku nyesel, kak Akhirnya disitu kita coba cari cara tuh, gengs Gimana ya, baiknya untuk menemukan Tieng ini sekarang lagi berada dimana? Ini dia bilang, tongkrongannya dia juga gak pernah ada Di rumahnya juga gak ada Nah, di tongkrongan kemarin bagaimana situasinya disitu? Enggak, mesti gini Maksud gue... Gue sih belum ketemu sih sama dia, gue gak tau Kemarin gue tuh coba ke tempat cafe sama berapa taman di Kota Bandung Jadi beneran lo mau membantuin? Iya, maksud gue... Enggak sih, maksud gue... Sorry, maksud gue tadi gue sempet ngobrolkan sama anak-anak juga Maksud gue, masalah... Maaf ya... Masalah informasi lo menurut gue sih, mas Mau gak mau, tadinya gue pikir Kalau yaudah, Sally-nya bersabar dulu Tapi Sally sepertinya orang yang udah gak sabar lagi untuk ketemu sama Tieng Maksud gue ini kita ngebahas bukan tentang Kita akan approve dia untuk bantu atau enggak lagi Kita akan bantu dia gitu Surveynya lo gimana? Gimana sih? Kode karakter ringnya, jadi... Kalaupun kita pasangkan merah Agak jauh mungkin Kalau gue sih... Ya masih bisa di kondisiin sih sebetulnya Cuman... Paling gue udah bisa kayak gini aja deh... Gini aja deh... Neng, ini kan memang kita udah dapet di quote dari tim kata kauntur Memang kita pun juga udah berusaha untuk mencari tau dimana posisi jadi cowoknya lo gitu Tapi emang kita tidak menemukan dia ada dimana gitu Maksud gue... Mungkin sambil kasus ini kita cari solusinya yang baik Ya mungkin... Ya lo bersabar dulu deh Tapi berapa lama aku harus lu muka? Aku maunya sekarang kak Gue coba buat tanya sama Fatar bagaimana situasi dirumahnya dia Fatar meragukan gitu Gak mungkin Gak mungkin lo udah minggu kata kemarin kan? Yang masalah izin kita lihat Kak... Boong dong kak Aku mau... Pokoknya hari ini aku mau ke rumahnya Tian Sekarang aku mau ketemu dia Pokoknya ada atau gak ada Tian Aku mau kesana Aku pengen mastiin kak Yaudah gini deh gengs Maksud gue kan kalaupun nantinya dia akan pergi ke tempat tongkrongan Setiap manusia hidup dirumah dong Ya kan? Pasalnya sih kita coba standby aja dulu Ya diskret Diem-diem banget Berarti kita gak usah full team Yang datang kerumah dibagi aja timnya Ada tim kecil aja yang kerumah untuk kita standby Tapi akhirnya resiko itu kita ambil Gak nak? Apa? Oke iya bener Yaudah lu draft sekarang yang penting Oke gak apa-apa Serius? Ntar kalo kita gak nyoba kita gak tau kan? Iya gue tau Tapi ini harus untuk kita lakuin Iya Makanya kita pake guna tim kecil Dua kamera gitu Pake kamera kecil Udah kita dipake dua mobil aja Gimana? Apapun itu resipennya kita tangguh Oke? Ya? Udah kita tangguh aja Yuk Kita putuskanlah untuk langsung aja menuju ke kediamannya Tian Di perjalanan menuju ke rumahnya Tian Gue sama Komo terus menerus mengingatkan klien kita Banyak orang yang ngerasain apa yang lu rasain sekarang gitu Padasar kita kayak kehilangan orang yang kita sayang gitu Baru disitu kita tau kalo kita mencintai orang itu Makanya aku juga ngerasa selama dia pergi gitu gak ada kabar sama sekali Aku juga ngerasa kehilangan gitu ngerasa bener-bener kosong banget Makanya kalo emang lu udah sadar dan lu emang ngerasa lu cinta dia dan lu butuh dia dan memang pengen bareng sama dia Ya mungkin emang harus ada yang perbaiki gitu Nyampai akhirnya kita di rumahnya Tian Tim kata kamu putus mencari informasi Apakah Tian nya itu ada di rumah atau tidak Tar 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 monitor Tar Rumahnya disini ya Emang gak terlalu rame orang ya Tar 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 Coba standby aja di depan rumahnya dulu Tar Ya jangan gerasa gerusuk ya kita-kita tim kecil aja nih Duh gua Oke yuk papa disini dulu aja pak Pada saat kita sampai ke rumahnya Tian gengs Rumahnya tuh keliatan sepi banget Tar udah kamera udah lu siapin belum tar Gua gintai dari mobil aja tar si kliennya kita turun dari mobil Udah gua masih masih Oke yaudah yuk Yah Yuk Akhirnya kita mengambil keputusan pada saat itu untuk Sally yang turun dari mobil langsung Dan berusaha untuk mencari Tian di rumah Turun Tar 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 itu ada cewek disitu bisa disadam gak? Tar monitor Fathar Ternyata yang ditemui sama Sally klien kita Itu bukan target kita Tian melainkan adiknya Ada apa lagi sih Kak gak usah bangku-bangku tanjanya Ya sebentar aja Aku pengen ngomong sama Tian Katian gak ada dirumah? Kemana? Gak tau Gak suka Tuju gitu loh bukan Gak suka Maka Benik pergi dari sini ya Dek Gak usah cari-cari Katian lagi Dek aku pengen ngobrol sama Katian Katian gak ada dirumah Dek aku sayang sama kakak kamu Dek Saya gak pergi gak apa-apa ya Tapi disini keliatan kalo adiknya ini emang gak suka banget sama hubungan mereka berdua Dan gue yakin alasan kenapa adiknya bisa sampai gak suka Itu karena pasti kakaknya galau banget Benet parah Disitu Sally terus-menerus menanyakan keberadaan dari Tian Tapi adiknya bersih keras gak mau ngasih tau Gak ada ya? Gak ada kakak ngapain sih cari-cari Katian lagi Udah pergi jangan ganggu Katian lagi Dek Dek Lagian kasihan kakak saya Dek Dek aku pengen ngobrol sama Katian sebentar aja Udah kakak pergi dari sini gak usah cari-cari Katian lagi Lagian kak hubungan kakak sama Katian itu udah gak sehat Jadi kasihan kakak aku Dek makanya aku terus sama kakak kan Makanya aku datang kesini buat memperbaiki semuanya Aku minta maaf sama kakak kamu Ya gak usah udah terlambat itu kak Jadi sekarang Ustadz lagi hidup kakak ya Gak usah cari kakak saya lagi Dek Dek please Dek Dek Yuk ya dikodein aja dong biar dia balik ke mobil lagi Kalau daripada dia ribut disitu Ntar dia balik ke mobil dia mau cerita gak sama kita Jangan down Tapi lu sama adeknya dia hubungannya emang selalu kayak gitu dari dulu Enggak sih Dulu biasa-biasa aja gitu maksudnya akur-akur aja baik-baik aja Gak tau juga Dia gak sejutek itu dulu Enggak Karena sekarang gua ngeliatnya parah banget loh Juteknya parah banget gitu Makanya aku juga gak tau heran Kenapa tiba-tiba dia kok terus banget gitu sama aku Gak lama gua dapet kabar dari si Ocak Keternyata adiknya Tian ini lagi telepon Tian Udah disadang Ya tapi Ya kenapa Cak Ini dia lagi dinepon seseorang deh kok Yuk arahin kesana dong Arahin dong Tadi Kak Celis disini barusan nyariin kakak parah-parah dan gak jelas Nangis-nangis Nyangis kakak kan segitu Dia bilang gak ada kakak dirumah Tapi dia nangis-nangis nyangis kakak Emang kakak dimana sekarang? Oh di kafe itu Jangan lagi Kafe Dia di kafe Kafe apa namanya? Oke Ocak Lo tau gak Lo catat kafe nya gak Ocak? Monitor Ocak Lu denger gak kafe nya tadi kafe apa? Oke yuk cari posisinya Cari posisinya Jangan pak ikutin pak Langsung kita menuju ke posisi itu Ya tapi tadi tuh si adeknya emang segitu Benci nya sama lo ya Atau karena emang mungkin dia juga udah kesel Juga gak liat hubungan lo sama kakaknya sih Gak tau sih Padahal dulu akrab-akrab aja Biasa aja gitu Jadi ya semenjak aku Mungkin dari semenjak aku sama dia break gitu Ya mungkin Si Tian sering cerita-cerita sama adiknya Iya wajar sih Karena kalo menurut gue disini namanya juga adek Pasti sedih lah ngeliat kakaknya galau Mungkin abis putus sama lo Ngeliat kakaknya gak tenang Apalagi kan sekarang posisinya hubungan kalian lagi gak jelas kan? Pada saat kita nyampe di cafe itu Tim kata kamu itu serang sumpah dan nyebar Untuk mencari Apakah si target yang kita masih ada di cafe itu atau tidak Maaf sama dia Karena bukan hal yang mudah lo Mau bisa ngomong kata maaf sama kamu Caca gue parkir disini ya Caca Sini aja pak Sini aja pak kafenya itu Yah mo kafenya ketutup gini Oke Dianya ada di cafe atau enggak Kalo enggak saya mau ngambar ke tabnya gue deh Di mana? Di sebelah sini 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 Oke yaudah yuk coba langsung masuk ke dalamannya Sambil ngomong ke tabnya gue ya Kita ngeliat dari tab ternyata ada Caca yang lagi berangkat nama cewek disitu Ocak muli tercak Kenapa sama cewek? Kenapa sama cewek sih kan? Ya lo gatau itu siapa Temennya dia Saat datanya dia Bentar 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 lo denger deh Caca audio nya Caca audio Caca Tunggu 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 Lo dengerin dulu Lo dengerin dulu Sayang kapan kita ke Bali Aku pengen ke Bali Mau ke Bali? Mau kapan? Lo denger dia baru aja manggil sayang ke cewek ini Ini pacar cowok lo Turunlah klien kita untuk melabrak Tian Pas doang kan? Ya Bener Bentar saya Caca ikutin Caca ikutin Caca ikutin Caca Kenapa malah klien kita yang diamani dari cewek itu? Kamu kenapa ada disini Caca? Aku kenapa ada disini? Kamu ngapain disini? Kamu ngapain disini? Aku tuh nyari-nyari kamu tau gak? Aku tuh nyari-nyari kamu Kemana-mana Aku ke rumah kamu Aku ke rumah kamu Aku ke rumah kamu Nanti aku akan jelasin semuanya Tapi gak sekarang Kapan? Nanti aku semuanya bakal jelasin Gak 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 Aku mau kamu jelasin semuanya secara Aku mau kamu Gak gak sih Gak gak sih Gak apa ngeliat gak sih? Ini cewek nih pacar barunya dia Juga responnya biasa aja Gak ada kecurigaan atau apa gitu loh Gak gak sih Gua mulai ngerasa kalo klien kita udah terlalu ngarep sama cowok ini gitu lah Disitu Shelly malah kayak memohon-mohon geng sekatian Pacar kamu Ya itu Nadia Nadia pacar kamu Pacar kamu